Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Rahmi Hasni Dari Departemen Keilmuan Postal Jawa Barat Nah kita ketemu lagi di podcast kedua Nah di podcast kedua ini Saya ditemani oleh Teh Prida Kebetulan beliau ini adalah ketua Departemen Keilmuan Halo Teh Prida bagaimana kabarnya nih? Kabar baik Teh Alhamdulillah Gimana nih Teh Rahmi kabarnya? Masya Allah Alhamdulillah ya Teh Kalau kabarnya baik Kabar aku Alhamdulillah baik juga Teh Oh iya API Kalau untuk podcast pertama itu sudah di upload ya teman-teman Di Youtubenya Postal Jawa Barat Dari beberapa bulan yang lalu Nah teman-teman bisa tuh dilihat podcast pertama kita Itu membahas mengenai keposean bersama koordinator regional langsung Oke Nah lalu untuk di podcast kedua ini Aka membahas mengenai ekonomi syariah Membahasnya itu secara umum ya teman-teman Nah oke langsung aja aku pertama-tama ini Mau nanya dulu nih ke Teh Prida Nah Teh Prida apa sih yang membuat Teh Prida ini Mengambil jurusan ekonomi syariah? Kenapa gak ambil jurusan ekonomi konfen Atau ekonomi yang lain kan? Ekonomi itu luas ya Ada ekonomi pembangunan Ilmu ekonomi Nah apa sih yang membuat Teh Prida itu Mengambil ekonomi syariah ini? Oke pertama mungkin ini ada sedikit cerita dulu mungkin ya Teh Sebelum Prida memantapkan diri gitu ya Untuk mengambil prodi ataupun jurusan dari ekonomi syariah itu sendiri Sebelumnya memang ada jurusan ataupun minat lain gitu ya Terhadap salah satu jurusan yang memang sebelumnya diidamkan gitu ya Akan tetapi mungkin ada satu dan lain hal gitu Yang membuat saya untuk memilih ekonomi syariah Nah namun setelah pertimbangan dan hal-hal yang memutuskan saya Untuk mengambil program studi ekonomi syariah ini adalah Yang dimana tentu gitu ya Kalau misalkan kita sudah memilih sesuatu Tentunya kita tidak hanya memilihnya saja Namun kita harus mengetahui impact ataupun Apa yang akan kita terima gitu Dan apa yang akan kita kembalikan atau feedbacknya Kepada orang-orang di sekitar kita Ataupun yang menjadi faktor ataupun sasaran kita gitu ya Teh Nah yang dimana Alhamdulillah mungkin untuk ekonomi syariah ini adalah Memang pilihan saya pribadi dan juga sebelum apa ya Sebelumnya memang sudah sedikit-sedikit mencari terkait ekonomi syariah itu apa gitu ya Yang sebelumnya memang saya Saya pun gitu ya Merasa bahwa ini ekonomi syariahnya sama-sama aja gitu ya sama yang lain Namun Alhamdulillah gitu ya Allah memberikan petunjuk Untuk saya bisa menggali lebih dalam lagi terkait ekonomi syariah Baik itu di lingkungan kampus gitu ya Dengan cara saya mengambil program studi tersebut Dan juga di luar kampus gitu Dengan salah satunya saya bergabung di Vosei Jawa Barat gitu Teh Wah Masya Allah sekali ya Teh Prida ini ternyata ngambil jurusan XR itu atas pilihan sendiri ya Teh Tanpa ada paksaan atau apapun Mantap-mantap nih Teh Prida Harus dicontoh nih orang kayak Teh Prida itu Keren sih Teh Oh iya by the way nih Teh By the way nih Teh Aku pingin nanya nih ke Teh Prida Menurut pandangan Teh Prida itu Prospek kerja dari jurusan ekonomi syariah ini luas atau enggak Atau bagaimana nanti Teh Menurut pandangan Teh Prida gitu Oke Membahas prospek kerja ya Teh Nah Sebetulnya Kalau dalam hal bekerja nanti Baik itu setelah Kita lulus Atau bahkan mungkin sekarang gitu ya Nyambil kuliah gitu ya Nyambil kerja Nah itu sebenarnya kembali lagi Teh Kepada kita gitu ya Karena Memang kalau bekerja ini Kalau misalkan gitu ya Bukan atas dasar Keinginan hati gitu ya Itu subhanallah Ujiannya ya gitu ya Mungkin ada yang Sedang merasakan Ataupun sudah berpengalaman Akan hal itu gitu Nah Akan tetapi Mungkin karena Kita misalkan selaku Ekonom rebani ini Tidak ingin gitu ya Terlepas begitu saja Mungkin ya Ada yang ingin bekerja Sesuai dengan jurusan yang dipilih gitu ya Yakni ekonomi syariah Ataupun ekonomi islam Tentu ada banyak sekali gitu ya Peluang Ataupun profesi Yang dapat kita ambil di ekonomi syariah ini Karena memang secara luas gitu ya Maksudnya Ini Apa ya Memang sebetulnya Ekonomi syariah ini Memang sudah mulai Dibutuhkan di berbagai Aspek Ataupun bidang gitu ya Di berbagai sektor gitu ya Teman-teman Jadi Tidak perlu di Apa ya Tidak perlu diragukan Ataupun Dihawatirkan lagi gitu Karena memang Ini Sudah menjadi kebutuhannya Kalau sekarang Di ekonomi syariah ini Tidak seperti dulu Yang memang Asing gitu ya Meskipun Ya Kalau misalkan Melihat lagi Pada Peluang-peluang yang ada Memang banyak Namun Kembali lagi gitu ya Pada individu kita Yang memang harus memiliki Integritas yang tinggi Terhadap ekonomi syariah Dan juga intelektual Yang tinggi gitu Nah Mungkin diantaranya itu Teman-teman bisa gitu ya Berkecimpung Di Dunia Ataupun Lembaga Keuangan gitu Baik itu perbankan Dan juga Keuangan non-bank Gitu teman-teman Selain itu Mungkin ya Selain di dunia perbankan Teman-teman juga bisa Berkecimpung Di Tenaga Pendidik gitu ya Kalau misalkan Yang ingin Apa ya Basicnya itu Mengajar Itu bisa karena Memang sekarang ini Banyak sekali gitu ya Minat-minat dari Mahasiswa Ataupun Yang sudah melek gitu ya Terhadap ekonomi syariah Itu sendiri Nah itu teman-teman Kurang lebihnya Seperti itu Jadi Banyak sekali gitu ya Peluang bagi kita gitu Untuk Mendapatkan pekerjaan Mobil khusus gitu ya Di Lingkungan ekonomi syariah Wah Bener banget nih Teh Prida Selain di dunia perbankan Kita pun sebagai Nantinya Yang akan menjadi Lulusan ekonomi syariah Bisa juga ya Terjun ke dunia pendidikan Karena itu tidak Menutup kemungkinan ya Teh Oh iya Teh Prida By the way Aku ini pengen nanya nih Ke Teh Prida Pengen nanya lagi Kan Teh Prida ini Orang Tasik Malaya ya Dari Komiseriat Priyati Berarti Nah Aku ingin nanya Apakah masyarakat Di sana itu Sudah mengetahui Tentang ekonomi syariah Atau belum nih Yang Teh Prida ketahui Gimana nih Teh Sebetulnya Kalau Mengenai ekonomi syariah Secara luas Ini Sepertinya belum ya Teh Kalau di Tasik Malaya sendiri Kayak masih hanya Beberapa pihak terkait saja Yang memang sudah aktif Dan mengkaji Serta Mengimplementasikannya Dan sebelumnya Saya sempat berbincang Sedikit Dengan masyarakat Di sekitar saya Khususnya Terkait ekonomi syariah Dan mereka hanya Mengetahui Dunia perbankan saja Dan itu pun Mereka masih beranggapan Bahwasannya ekonomi syariah Dan perbankan Yang tidak Mengacu ekonomi syariah Sama-sama saja Karena mungkin memang Belum Literasinya belum menyentuh Kelapisan masyarakat Gitu ya Dan memang Kalau misalkan Masyarakat yang memang Belum Melekakan Digitalisasi Dan juga Belum melekakan Intelektual Terkait ekonomi syariah Ya Memang masih Beranggapan demikian Gitu Teh Jadi Intinya Kalau di Kota Tasik Malaya sendiri Mungkin memang Dari berbagai pihak Ataupun Yang memang sudah Apa ya Memang berkecimpung Di ekonomi syariah Gitu ya Yang memang Menggunakan Ataupun Berumumamala Secara ekonomi syariah Dan juga Mengetahui Gitu ya Ekonomi Ekonomi syariah Itu sendiri Teh Oke Berarti Kalau belum luas Atau belum menyeluruh Ini tugas kita nih ya Sebagai Mahasiswa ekonomi syariah Itu harus Membumikan Ekonomi syariah Dan salah satunya itu Mungkin bisa dimulai Dari Sekitar kita sendiri Bagaimana kita Mendakwahi Atau Membumikan Ekonomi syariah ini Atau Mengajarkan Kepada masyarakat Sekitar Bagaimana sih Bertraksaksi Atau berdua Ataupun Hal lainnya itu Dengan prinsip-prinsip Ekonomi syariah Atau prinsip Islam ya Teh Oke Teh Aku lanjut ke Pertanyaan terakhir nih Teh Nah Menurut Teh Prida Bagaimana nih Pandangan Teh Prida Mengenai Perkembangan ekonomi Syariah Di Indonesia itu sendiri Karena mengingat Di Indonesia ini Mayoritas itu Umatnya umat Islam ya Teh Bagaimana sih Teh Pandangan Teh Prida ini Oke Nah mungkin Rekan-rekan semua Yang mendengarkan Podcast ini pun Ada sebagian Yang sudah mengetahui ya Bahwasannya Ekonomi syariah ini Adalah Salah satu Ilmu pengetahuan sosial Ataupun Ilmu ekonomi Yang tentunya Berlandaskan dengan Nilai-nilai syariah Nah baik itu Dalam prinsipnya ya Teh Dan juga Dalam implementasinya Nah Ada pun konsep Dari ekonomi syariah ini Mulai diperkenalkan Gitu ya Teh Kepada masyarakat Di Indonesia ini Pada tahun 1991 Ketika Bank Mu'amalat Indonesia Berdiri Nah yang kemudian Diikuti oleh Lembaga-lembaga Keuangan lainnya Meskipun Pada saat itu Belum berkembang Pesat ya Seperti Saat ini ya Bahkan Dari berbagai Indikator Seperti Posisi Ataupun ranking Ekonomi syariah Di dunia Pangsa pasar Kontribusi Sektor syariah Terhadap produk halal Serta Transaksi Melalui digital Terhadap produk halal Menunjukkan bahwa Ekonomi syariah Di Indonesia Terus berkembang Dan berkemajuan Yang dimana Perkembangannya ini Tidak terlepas Dari Faktor-faktor Yang mendukung Nah diantaranya Ini adalah Masyarakat Indonesia Itu sendiri Yang mayoris Yang mayoritas Beragama Islam Dan juga Ada faktor Lainnya Gitu ya Yakni Pada kesadaran Dari masyarakat Itu sendiri Untuk Tetap menggunakan Ataupun Menjalankan Segala sesuatu Hal Khususnya Dalam Bermuamalah Dan Bermuamalah itu Dengan berlandaskan Prinsip syariah Ataupun Nilai-nilai Keislaman Di dalamnya Yang dimana Kalau misalkan Dalam Bermuamalah Dengan Berprinsip Islam Itu menjadi Apa Kewajiban gitu Ataupun Sebagai Kebutuhan gitu ya Bagi Pribadinya Maka Tentu Itu adalah Sesuatu Yang memang Harus dipenuhi Dan Sesuatu Yang akan Terus berkelanjutan Wah Masya Allah Sekali Jawaban Teh Prida Ini Dari awal Sampai Akhir Jawabannya Benar-benar Bagus Banget ya Teh Masya Allah Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Teh Prida Yang sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Mengisi Podcast Kedua Kali Ini Untuk Teman-teman Semua Yang mendengarkan Podcast Ini Mudah-mudahan Apa yang Tadi Disampaikan Oleh Teh Prida Ini Bisa Jadi Manfaat Kepada Kita Semua Yang Mendengarkan Teman-teman Mungkin Untuk Podcast Kali Ini Saya Cukupkan Sekian Dan Jangan Lupa Didengarkan Dan Jangan Lupa Ditonton Podcast Pertama Di Youtube Post Jawa Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima